Sepasang pedang iblis, jilip 12. Timbul penyesalan besar di dalam hati KWI Hang karena andai kata dia tidak memaksa Bun Beng dan Milana bertempur, tentu mereka lebih waspada dan dapat melihat orang yang memasuki pondok dan mencuri pedang pusaka. Andai kata mereka bertiga tidak dapat mencegah pencuri itu melarikan pedang, sedikitnya mereka dapat menceritakan pamannya bagaimana macamnya orang yang mencuri pedang. Sekarang pedang tercuri tanpa diketahui siapa pencurinya. Keadaan di situ menjadi sunyi sekali karena Sumahon dan tiga orang anak itu tidak bergerak, memandang pondok yang dibakar. Hanya suara api membakar kayu jelas terdengar mengantar asap yang membubung tinggi ke atas. Tiba-tiba tiga orang anak itu terkejut ketika mendengar suara ketawa melengking yang menggetarkan isi dada mereka. Pantasnya iblis sendiri yang mengeluarkan suara seperti itu, yang datang dari timur seperti terbawa angin, bergema di sekitar daerah itu. Lebih kaget lagi hati mereka bertiga ketika melihat tubuh Sumahon berkelebat cepat dan lenyap dari situ, meninggalkan suara perlahan namun jelas terdengar oleh mereka. Kalian tinggal di sini, jangan pergi. Selagi tiga orang itu bengong saling pandang dengan muka khawatir, tiba-tiba terdengar suara tertawa halus dan berkelebat bayangan orang. Tau-tau di situ muncul seorang laki-laki yang berwajah tampan, berusia kurang lebih 30 tahun, berpakaian seperti siu cahit dan di punggungnya tampak sebatang pedang. Melihat munculnya orang yang tertawa-tawa ini, Bundeng memandang penuh perhatian dan dia melihat sebatang pedang bersinar putih tanpa gagang terselip diikat pinggang orang itu. Anak yang cerdik ini segera dapat menduga bahwa tentu orang ini mencuri pedang, dan pedang bersinar putih yang terselip dan ditutupi jubah namun masih tampak sedikit itu adalah pedang pusaka yang dicurinya. Engkau pencuri pedang bentaknya marah dan tanpa mempedulikan sesuatu, Bundeng sudah menubruk ke depan. Akan tetapi sebuah tendangan tepat mendorong dadanya dan ia roboh terjengkang. Hahaha, memang aku yang mengambil pedang pusaka. Dan siapa di antara kalian berdua yang menjadi murid perempuan pendekar siluman? Kwe Ihang yang mendengar pengakuan itu telah menjadi marah sekali. Inilah orangnya yang membuat kacau dan membuat marah gurunya atau pamannya, pikirnya. Ia bergerak maju sambil membentak, aku adalah murid pendekar siut persakti. Maling hina, kembalikan pedang. Akan tetapi sambil tertawa-tawa, laki-laki tampan itu membiarkan Kwe Ihang memukulnya dan ketika kepalan tangan gadis cilik itu mengenai perutnya, Kwe Ihang merasa seperti memukul kapas saja. Ia terkejut, akan tetapi tiba-tiba lengannya sudah ditangkap, tubuhnya dikempit dan sambil tertawa laki-laki itu sudah meloncat dan lari pergi. Tahan Milana berseru dan meloncat ke depan, tetapi sekali orang itu mengibaskan lengan kirinya, tubuh Milana terpelanting dan roboh terguling. Bun Beng sudah bangkit lagi, tak peduli akan kepeningan kepalanya dan dia mengejar secepat mungkin. Namun laki-laki itu berloncatan cepat sekali dan sudah menghilang. Bun Beng teringat akan suara ketawa dari arah timur tadi, maka dia lalu mengejar ke timur. Milana merangkak bangun, menggoyang-goyang kepalanya yang pening. Ia kemudian mengangkat muka memandang, akan tetapi tidak tampak lagi laki-laki yang menculik Kwe Ihang, juga tidak tampak bayangan Bun Beng. Dia menduga tentu Bun Beng melakukan pengejaran, maka dia pun meloncat bangun dan mengejar ke timur karena seperti Bun Beng, Dia tadi mendengar suara ketawa dari timur. Tentu saja baik Bun Beng maupun Milana tertinggal jauh sekali oleh laki-laki yang menculik Kwe Ihang karena orang itu memiliki ilmu kepandayan tinggi sehingga kedua orang anak itu selain tertinggal juga masing-masing melakukan pengejaran secara ngawur tanpa mengetahui kemana larinya si penculik dan pencuri pedang itu. Penculik berpakaian sastrawan itu bukan lain adalah Tan Ki atau Tan Suu Chai yang telah miring otaknya. Setelah berhasil membunuh Im Yang Seng Chu yang dipersalahkan karena Im Yang Seng Chu tidak membalas dendam dan membunuh pendekar siluman, Tan Suu Chai bersama gurunya yang aneh dan amat lihai itu lalu melanjutkan perjalanan mencari pendekar siluman yang kabarnya menjadi cucu Pulau Es secara kebetulan sekali. Tapi, ketika mereka berjalan di sepanjang pesisir lautan utara untuk menyelidiki di mana adanya Pulau Es, pada suatu hari mereka melihat dua ekor burung garuda putih berterbangan. Guru, bukankah burung-burung itu adalah garuda putih yang amat besar-besar? Seperti kita dengar, tunggangan Sumahon juga burung garuda putih. Siapa tahu burung-burung itu adalah tunggangannya kata Tan Suu Chai? Hektometer, burung yang indah dan hebat, sebaiknya ditangkap kata Maharia memandang kagum, lalu ia mengambil sebuah batu sebesar genggaman tangan dan melontarkan batu itu ke arah seekor daripada dua burung garuda putih yang terbang rendah. Dua ekor burung itu memang benar burung-burung peliharaan Sumahon yang ditinggalkan di tempat itu ketika KWI Hang hendak menonton kakek menunggang gajah. Karena lama majikan mereka tidak memanggil, kedua burung garuda itu menjadi kesal dan berterbangan sambil menyambari ikan yang berani mengembang di permukaan laut, juga mencari binatang-binatang kecil yang dapat mereka jadikan mangsa. Lontaran batu dari tangan Maharia amat kuatnya sehingga batu itu meluncur seperti peluru ke arah burung garuda betina. Burung ini sudah terlatih, melihat ada sinar menyambar ke arahnya, ia lalu menangkis dengan cakarnya. Akan tetapi, biarpun batu itu hancur oleh cakarnya, burung itu memekik kesakitan karena tenaga lontaran yang kuat itu membuat kakinya terluka. Dia menjadi marah sekali, mengeluarkan lengking panjang sebagai tanda marah dan menyambar turun ke bawah dengan kecepatan kilat, mencengkeram kepala Maharia yang berani mengganggunya. Eh, burung jahana Maharia menyumpah ketika terjangan itu membuat ia terkejut dan hampir jatuh, sungguh pun dia dapat mengelak dengan loncatan ke kiri. Tidak salah lagi, tentu tunggangan pendekar siluman kata Tansi Ucai. Kalau burung liar mana mungkin begitu lihai? Guru, kita bunuh saja burung-burung ini. Setelah berkata demikian, Tanki mengeluarkan sebatang panah, memasang pada sebuah gendawa kecil. Menjepertlah kali gendawa dan sebatang anak panah meluncur dengan kecepatan kilat menyambar burung Garuda bertina yang masih terbang rendah. Burung itu berusaha mengelak dan menangkis dengan sayapnya, namun anak panah itu dilepas oleh tangan yang kuat sekali, menembus sayap dan menancap dada. Burung itu memekik dan melayang jatuh, terbanting di atas tanah, berkelojotan dan mati. Burung Garuda jantan menjadi marah sekali, mengeluarkan pekik nyaring dan menyambar ke bawah hendak menyerang Tansi Ucai. Namun sambil tertawa, Tanki sudah melepas sebatang anak panah lagi. Garuda ini pun mencengkeram, namun anak panah itu tetap saja menembus dadanya dan burung ini pun roboh tewas. Dua ekor burung Garuda yang terjatuh kini tewas di tangan seorang berotak miring yang lihai sekali. Tansi Ucai dan gurunya kini merasa yakin bahwa tentu kedua ekor burung Garuda itu adalah binatang tunggangan pendekar siluman seperti yang mereka dengar diceritakan orang-orang Kang O. Maka mereka berlaku hati-hati, menyelidiki daerah itu dan akhirnya dari jauh mereka melihat pondok di mana mengepul asap dan terdengar bunyi martil berdemcing. Mereka tidak berlaku sembrono, hanya mengintip dengan sabar dan dapat menduga bahwa pendekar siluman tentu berada di pondok itu, sedangkan seorang di antara dua orang anak perempuan yang bermain-main di luar dengan seorang anak laki-laki tentulah muridnya seperti yang dikabarkan orang. Tadinya Tansi Ucai hendak mengajak gurunya menyerbu dan membunuh musuh yang dibencinya itu, yang dianggap telah merampas tunangannya. Akan tetapi ketika Maharia mendapatkan bangke gajah besar tak jauh dari tempat itu, dia menahan niat ini. Kalau tidak salah, gajah ini adalah binatang tunggangan kakakku Nayakah Hira. Jangan-jangan tua bangka itu pun berada di dalam pondok bersama pendekar siluman. Ah ah, tidak salah lagi, tentu dia. Dan suara berdemcing itu. Tentu si tua bangka membuatkan pedang pusaka untuk pendekar siluman. Huh, dia selalu menentangku. Kalau aku tidak bisa membunuhnya, tentu dia akan mendahului aku merampas sepasang pedang iblis. Kita harus berhati-hati. Aku tidak takut menghadapi pendekar siluman kaki buntung yang disohorkan orang itu. Akan tetapi tua bangka Nayakah Hira itu lihai sekali dan terhadap dia kita tidak dapat menggunakan ilmu sihir. Kita menanti saja dan kalau ada kesempatan baik, baru kita menyerbu. Ketika melihat Sumahon keluar dari pondok dan meninggalkan tiga orang anak, Maharia lalu mengajak muridnya diam-diam, menggunakan kesempatan selagi tiga orang anak itu bertempur untuk menyelundup ke dalam pondok. Dia tentu sedang semedi menapai pedang. Inilah kesempatan baik karena pendekar siluman sedang keluar. Kau ambil pedangnya, biar aku yang menghadapi Nayakah Hira. Akan tetapi, ketika mereka memasuki pondok, mereka melihat bahwa Nayakah Hira telah mati dalam keadaan masih duduk bersilah di pondok, di depannya menggeletak sebatang pedang bersinar putih yang belum ada gagangnya. Tentu saja Maharia menjadi girang sekali dan Tan Suu Chai mengambil pedang pusaka itu. Diam-diam mereka keluar dari pondok dan mengintai dari tempat persembunyian mereka. Mereka melihat Sumahon datang lagi, kemudian melihat Sumahon membakar pondok untuk memperabukan jenazah Nayakah Hira. Bagus. Sekarang biar aku memancing dia pergi, hendak ku coba sampai di mana kepandainya. Kayaknya, kau menjaga di sini, kalau dia sudah pergi, kau culik muridnya. Dengan demikian, akan lebih mudah engkau membalas dendam. Demikianlah, dari tempat jauh di sebelah timur Maharia mengeluarkan suara ketawa sehingga memancing datangnya Sumahon, sedangkan Tan Suu Chai berhasil menculik Kwe Ihong. Pada hakikatnya, Tan Suu Chai bukanlah seorang yang jahat atau kejam. Akan tetapi pada waktu itu otaknya sudah miring karena dendamnya dan karena dia memaksa diri mempelajari ilmu sihir dari Maharia. Maka dia pun tidak membunuh Bundeng dan Milana, hal yang akan mudah dan dapat dia lakukan kalau dia berhati kejam. Dia mengempit tubuh Kwe Ihong sambil lari menyusul gurunya dan terkekeh mengerikan. Lepaskan aku. Keparat, lepaskan aku. Kalau tidak, pamanku akan menghancurkan kepalamu. Hehehe, pamanmu. Gurumu sekalipun, si pendekar buntung kakinya itu tidak akan mampu membunuhku, bahkan dia yang kini akan mampus di tangan guruku. Siapa pamanmu? Hehehe, tolong. Pamanku ialah guruku Sumahon pendekar super sakti, Tucu dari Pulau Es. Lepaskan aku. Saking herannya bahwa anak perempuan itu bukan hanya murid, akan tetapi juga keponakan musuh besarnya, Tan Suu Chai melepaskan Kwe Ihong dan memandang dengan matel, terbelalak. Engkau keponakannya? Keponakan dari mana? Hehehe. Kwe Ihong mengira bahwa orang gila ini takut mendengar bahwa dia keponakan gurunya, maka dia berkata, guruku adalah adik kandung mendiang ibuku. Tan Suu Chai tertawa. Hahaha. Kebetulan sekali. Dia telah membunuh kekasihku, tunanganku, calon istriku. Biar dia lihat bagaimana rasanya melihat keponakannya kubunuh di depan matanya. Hehehe. Kwe Ihong memandang marah. Setan keparat. Engkau gila. Diriku tidak membunuh siapa-siapa dan jangan kira engkau akan dapat terlepas dari tangannya kalau kau berani mengganggu ku. Engkau mau lari? Hehehe. Larilah kalau mampu. Lihat, api dari tanganku sudah mengurungmu. Bagaimana kau bisa lari? Kwe Ihong memandang dan ia terpekek kaget melihat betapa kedua tangan yang dikembangkan itu benar-benar mengeluarkan api yang menyala-nyala dan mengurung di sekelilingnya. Setan, engkau setan ia memaki akan tetapi hatinya merasa takut dan ngeri. Hahaha, hayo ikut bersamaku. Aku tidak mau terlambat melihat musuh besarku mati di tangan guruku. Tan Su Yuchai menubruk hendak menangkap Kwe Ihong. Anak ini menjerit dan tanpa mempedulikan api yang bernyala-nyala di sekelilingnya, ia meloncat menerjang api. Dan terjadilah hal yang mengherankan hatinya. Ketika menerjang, api itu tidak membakarnya, bahkan tidak ada lagi. Seolah-olah melihat api tadi hanya terjadi dalam mimpi. Maka ia berbesar hati lari terus. Hei hei, engkau mau lari kemana? Hei Tan Su Yuchai mengejar dan agaknya dalam kegilaannya ia merasa senang mempermainkan Kwe Ihong, mengejar sambil menggertak menakut-nakuti, tidak segera menangkapnya, padahal kalau dia mau, tentu saja dia dapat menangkap dengan mudah dan cepat. Lagaknya seperti seekor kucing yang hendak mempermainkan seekor tikus. Membiarkannya lari dulu untuk kemudian ditangkap dan diganyangnya. Tan Su Yuchai hanya hendak menakut-nakuti saja karena anak itu adalah keponakan dan murid musuh besarnya, tidak mempunyai maksud sedikit pun juga di hatinya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Mungkin tidak akan benar-benar membunuh Kwe Ihong di depan Sumahon, namun hal itu pun akan dilakukan semata metu untuk menyakiti hati musuh besar yang telah merampas dan dianggap membunuh kekasihnya. Hei hei hei, mau lari kemana kau sekali meloncat, tiba-tiba tubuhnya melesat ke depan dan sambil tertawa-tawa ia telah tiba menghadang di depan Kwe Ihong. Ih Kwe Ihong menjerit kaget penuh kengerian, akan tetapi dia tidak takut dan menghantam perut orang itu. Cestangannya mengenai perut yang lunak seolah-olah tenaganya amblas ke dalam air, maka Kwe Ihong lalu membalikan tubuh dan melarikan diri ke lain jurusan. Hei hei hei, larilah yang cepat, larilah kuda cilik, lari. Hahaha Tan Suu Chai tertawa-tawa dan mengejar lagi dari belakang. Berkali-kali ia mempermainkan Kwe Ihong dengan loncat menghadang di depan anak itu. Ketika ia sudah merasa puas mempermainkan sehingga Kwe Ihong mulai terengah-engah kelelahan, tiba-tiba Tan Suu Chai tersentak kaget karena tampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu di depannya telah berdiri seorang wanita yang mukanya berkerudung menyeramkan. Biarpun Tan Suu Chai kini telah menjadi seorang yang berkepandaian tinggi, namun kemiringan otaknya membuat dia kadang-kadang seperti kanak-kanak. Begitu melihat munculnya seorang wanita berkerudung, agaknya ia teringat akan cerita-cerita yang dibacanya tentang setan-setan dan iblis, maka mukanya berubah pucat dan ia membalikan tubuhnya melarikan diri sambil menjerit, ada setan. Aduh ia menjerit dan tubuhnya terpental karena inggulnya telah ditendang dari belakang. Kini wanita berkerudung itulah yang keheranan. Tendangannya tadi disertai Sinkang yang kuat, yang akan meremukan batu karang dan orang di dunia Kang Ou jarang ada yang sanggup menerima tendangannya itu tanpa menderita luka berat atau bahkan mati. Akan tetapi orang gila itu hanya menjerit tanpa menderita luka sedikitpun. Bahkan kakinya merasakan pinggul yang lunak seperti karat busa. Eh, kau, kau bukan setan. Kakimu menginjak tanah, terang bukan setan. Keparat, kau berani menendang aku? Tunggu ya, aku akan menangkap dulu anak itu. Tan Su Luchai melangkah hendak menangkap lengan KWI Hang yang masih berdiri terengah-engah dan juga memandang wanita berkerudung itu dengan metle, terbelalak. Jangan ganggu dia tiba-tiba wanita itu membentak, suaranya merdu namun dingin dan mengandung getaran kuat. Tan Su Luchai sadar bahwa wanita ini agaknya memang sengaja hendak menentangnya maka ia membusungkan dada dan menudingkan telunjuknya. Air, kiranya engkau hendak menentangku, ya? Sungguh berani mati. Engkau tidak tahu aku siapa. Awas, kalau aku sudah marah, tidak peduli lagi apakah engkau wanita atau pria, berkerudung atau tidak. Sekali bergerak aku akan mencabut nyawamu. Wanita berkerudung itu mendengus penuh hinaan, siapa takut padamu. Tentu saja aku tahu engkau siapa. Engkau adalah seorang yang tidak waras, berotak miring yang menakut-nakuti seorang anak perempuan. Kalau aku tidak ingat bahwa engkau adalah seorang gila, apakah kau kira tidak sudah tadi-tadi kupukul kau sampai mampus? Nah, pergilah. Aku memaafkanmu karena engkau gila dan tinggalkan anak ini. Tan Su Luchai sudah lenyap kegilaannya dan ia marah sekali. Engkau yang gila. Engkau perempuan lancang, hendak mencampuri urusan orang lain dan engkau memakai kerudung penutup muka. Hayo buka kerudungmu dan letas minta ampun kepadaku. Agaknya selain gila, engkau pun sudah bosan hidup. Nah, mampuslah tiba-tiba wanita berkerudung itu menerjang maju dengan cepat sekali, tahu-tahu tangannya sudah mengirim totokan maut ke arah ulu hati Tan Su Luchai. Tan Su Luchai telah memiliki ilmu kepandayan tinggi, namun dia terkejut sekali karena maklum bahwa totokan itu dapat membunuhnya dan bahwa gerakan wanita itu selain cepat seperti kilat juga mengandung sinkang yang luar biasa. Dia tidak berani main-main lagi, tahu bahwa lawannya adalah seorang pandai, maka cepat ia menangkis dengan tangan kanan sambil mengerahkan tenaga. Des tubuh Tan Su Luchai terguling saking hebatnya benturan tenaga itu dan ia cepat meloncat bangun sambil mengirim serangan balasan penuh marah. Hem, kiranya engkau memiliki sedikit kepandayan wanita berkerudung itu berseru dan menyambut pukulan Tan Su Luchai dengan sambaran tangan ke arah pergelangan lawan. Tan Su Luchai tidak mau lengannya ditangkap maka ia menghentikan pukulannya dan tiba-tiba kakinya menendang, sebuah tendangan yang mendatangkan angin keras mengarah pusar lawan. Wu-ut wanita itu miringkan tubuh membiarkan tendangan lewat dan secepat kilat kakinya mendorong belakang kaki yang sedang menendang itu. Gerakan ini amat aneh dan Tan Su Luchai tak dapat mengelak lagi. Kakinya yang luput menendang itu terdorong ke atas, membawa tubuhnya sehingga ia terlempar ke atas seperti dilontarkan. Ai ih Tan Su Luchai berteriak. Akan tetapi wanita itu kagum juga menyaksikan betapa lawannya yang gila itu ternyata memiliki ginkang yang tinggi sehingga mampu berjungkir balik di udara dan turun ke tanah dengan keadaan kakinya tegak berdiri. Ada pun, Tan Su Luchai yang makin terkejut dan terheran menyaksikan gerakan wanita berkerudung itu, teringat akan sesuatu dan membentak, aku mendengar bahwa ketua Tian Leong Pang adalah. Akulah ketua Tian Leong Pang wanita itu memotong dan menerjang lagi, dengan gerakan cepat sekali sehingga sukar diikuti pandang matu dan Tan Su Luchai terpaksa meloncat mundur dengan kaget. Sehingga tampak sinar hitam berkelebat dan tahu-tahu tangan Tan Su Luchai telah mencabut pedang hitamnya, tampak sinar hitam bergulung-gulung dengan dasyatnya. Diam-diam ketua Tian Leong Pang itu kaget dan heran. Bagaimana tiba-tiba muncul seorang Su Luchai gelas seperti ini padahal di dunia Kang Ong tidak pernah terdengar namanya. Namun dia tidak gentar sedikit pun juga. Dia maklum bahwa tingkat kepandayan Su Luchai tampan yang gila ini amat tinggi, akan tetapi tidak terlampau tinggi. Maka ia pun menghadapinya dengan kedua tangan kosong saja. Tubuhnya berkelebatan menyelinap di antara sinar pedang hitam dan mengirim pukulan singkang bertubi-tubi sehingga hawa pukulan itu saja cukup membuat Tan Su Luchai terhuyung mundur dan kacau permainan pedangnya. Ketika dengan rasa penasaran dia membabat kedua kaki wanita itu, ketua Tian Leong Pang mencelat ke atas, ujung kakinya menendang tenggorokan lawan, Tan Su Luchai miringkan kepala dengan kaget sekali. Aduh ia menjerit dan roboh terguling-guling, tulang pundaknya yang tersentuh ujung sepatu wanita terasa hendak copot, nyeri sampai menusuk ke jantung rasanya. Pangcu dari Tian Leong Pang, lihat baik-baik siapa aku. Engkau takut dan lemas, berlututlah tiba-tiba Tan Su Luchai menuding dengan pedangnya, melakukan ilmu hitamnya untuk menguasai semangat dan pikiran lawannya melalui gerakan, suara dan pandang matanya. Namun ketua Tian Leong Pang itu memakai kerudung di depan mukanya sehingga tidak dapat dikuasai oleh pandang matanya, adapun suaranya yang mengandung getaran hikang hebat itu masih kalah kuat oleh Sinkang lawan. Kini wanita itu tertawa merdu, ketawa yang bukan sembarang ketawa karena suara ketawanya digerakkan dengan Sinkang dari pusar sehingga membawa getaran yang amat kuat. Gelombang getaran ini menyentuh hati Tan Su Luchai sehingga dia ikut pula tertawa bergelak di luar kemauannya. Mendengar suara ketawanya sendiri, Tan Su Luchai terkejut dan cepat ia menindas rasa ingin ketawa itu, pedangnya membacok dari atas. Manusia berbahaya perlu dibasmi tiba-tiba ketua Tian Leong Pang itu berkata dan tangan kirinya bergerak dari atas, ketika pedang itu tiba ia menjepit pedang dari atas dengan jari tangannya yang ditekuk. Bukan main hebatnya ilmu ini yang tentu saja hanya mampu dilakukan oleh orang yang kepandainya sudah tinggi sekali dan Sinkangnya sudah hamat kuat. Tan Su Luchai terkejut, berusaha menarik pedang namun pedang itu seperti dijepit oleh Teng Baja dan sama sekali tidak mampu ia gerakan. Saat itu ketua Tian Leong Pang sudah menyodokkan jari-jari tangan kanannya ke arah perut Tan Su Luchai yang kalau mengenai sasaran tentu akan mengoyak kulit perut. Aihah tiba-tiba ketua Tian Leong Pang itu memekik, pekik seorang wanita yang terkejut dan ngeri, kemudian tubuhnya meloncat jauh ke belakang, sepasang matu dibalik kerudung itu terbelalat. Tan Su Luchai yang tadinya sudah hilang harapan dan maklum bahwa dia terancam bahaya maut, menjadi kaget dan girang sekali melihat wanita sakti itu meloncat mundur, tidak jadi membunuhnya. Saking girangnya, gilanya kumat dan ia meloncat pergi sambil tertawa-tawa, Hahaha, engkau tidak tega membunuhku, hahaha. Ketua itu masih bengong dan membiarkan si gila pergi. Tentu saja dia tadi meloncat ke belakang bukan karena tidak tega membunuh Tan Su Luchai, melainkan ketika tangannya hampir mengenai perut lawan, tiba-tiba ada sinar putih yang luar biasa keluar dari balik jubah bagian perut. Sinar putih ini mengandung hawa mukjizat sehingga mengagetkan ketua Tian Leong Pang yang maklum bahwa sinar yang mengandung hawa seperti itu hanyalah dimiliki sebuah pusaka yang maha ampuh. Sayang engkau melepaskan si gila itu, Kwe I Hong berkata ketika melihat Tan Su Luchai menghilang. Ketua Tian Leong Pang itu agaknya baru sadar akan kehadiran Kwe I Hong. Dia menoleh dan memandang anak itu, di dalam hatinya merasa suka dan kagum. Anak yang bertulang baik, berhati keras dan penuh keberanian. Sudah cukup kalau engkau terbebas darinya, ia berkata. Anak, engkau siapakah dan mengapa engkau ditangkap si gila? Aku tidak tahu dengan orang apa aku bicara. Apakah engkau tidak mau membuka kerudungmu sehingga aku dapat memanggilmu dengan tepat Kwe I Hong bertanya, memandang muka berkerudung itu dan diam-diam ia kagum karena dia sudah mendengar akan nama besar Tian Leong Pang dan tadi pun sudah menyaksikan sendiri kelihatan wanita ini sehingga timbul keinginan untuk melihat bagaimana kalau wanita ini bertanding melawan pamannya. Wanita itu menggeleng kepala. Tidak seorang pun boleh melihat mukaku, kecuali, kecuali, yah, tak perlu kau tahu. Sebut saja aku bibi. Engkau siapakah? Bibi yang perkasa, aku adalah Giam Kwe I Hong, murid dan juga keponakan dari cucu Pulau Es. Pendekar siluman wanita berkerudung itu bertanya, jelas kelihatan terkejut bukan main. Besar rasa hati Kwe I Hong. Semua orang mengenal pamannya, mengenal dan takut. Agaknya wanita perkasa ini tidak terkecuali, maka ia menjadi bangga, tersenyum dan mengangguk. Benar, dan si gila itu tadi sengaja menculiku karena dia memusuhi paman Sumahon. Katanya pamanku membunuh kekasihnya, tunangannya. Ku rasa dia bohong karena dia gila. Kalau saja paman tidak dipancing pergi, mana dia mampu menculiku? Di mana pamanmu sekarang? Apalah yang terjadi? Paman sedang membuat pedang pusaka bersama kakek yang bernama Nayakah Hira. Pedang sudah jadi dan karena kakek itu hendak menapai pedang, paman pergi untuk mencari Garuda kami. Paman datang dan mengatakan bahwa sepasang Garuda dibunuh orang, kemudian ternyata bahwa pedang pusaka itu lenyap. Baru tadi ku ketahui bahwa pedang yang baru jadi diambil oleh si gila. Maka sayang tadi kau lepaskan dia, seharusnya pedang itu dirampas dulu, bibi. Ah ketua Tian Liong Pang itu kagum bukan main. Kiranya benar dugaannya. Si gila itu menyelipkan sebatang pedang pusaka yang amat ampuh di pinggangnya. Dia menyesal mengapa tadi tidak mengejar dan merampas pedang itu. Ketika paman membakar pondok untuk memperabukan jenazah Nayakah Hira yang kedapatan sudah mati tua di pondok, ada suara ketawa. Paman cepat pergi mencari dan tiba-tiba muncul si gila itu, dan aku diculik. Hem, kalau begitu pamanmu tak jauh dari sini. Mari kuantar engkau menyusulnya. Tanpa menanti jawaban, wanita itu memegang lengan K.W.I. Hang dan anak ini kagum bukan main. Kembali dia membandingkan wanita ini dengan pamannya, karena digandeng dan dibawa lari seperti terbang seperti sekarang ini hanya pernah ia alami ketika dia dibawa lari pamannya. Tiba-tiba wanita itu berhenti dan menuding ke depan. K.W.I. Hang memandang dan terbelalak heran menyaksikan pamannya itu sedang duduk bersilah di atas tanah, tongkatnya melintang di atas kaki tunggal, kedua tangannya dengan tangan terbuka dilunjukkan, matanya terpejam dan dari kepalanya keluar wat putih yang tebal. Ada pun kira-kira 10 meter di depannya tampak seorang kakek bersorban seperti Nayakah Hira, hanya bedanya kalau kakek Nayakah Hira berkulit putih, orang ini berkulit hitam arang, memakai anting-anting di telinga, hidungnya seperti paruh kakak tua, jenggotnya panjang dan dia pun bersilah seperti sumahan dengan kedua tangan dirangkapkan di depan dada dan matanya melotot lebar, juga dari kepalanya keluar wat tebal. Baik sumahan maupun kakek hitam itu sama sekali tidak bergerak seolah-olah mereka telah menjadi dua buah harca batu. Paman tiba-tiba mulut KWI Hang di dekat tangan ketua Tian Liong Pang yang berbisik. Anak bodoh, tidak tahukah engkau bahwa pamanmu sedang bertempur mati-matian melawan kakek sakti itu? Mereka mengadu sihir dan kalau engkau mengganggu pamanmu, dia bisa celaka. Kau tunggu saja di sini sampai pertempuran selesai, baru boleh mendekati pamanmu. Aku mau pergi setelah berkata demikian. Sekali berkelebat, ketua Tian Liong Pang itu lenyap dari belakang KWI Hang yang tidak mempedulikannya lagi karena perhatiannya tertumpah kepada pamannya. KWI Hang sama sekali tidak tahu bahwa sebelum dia tiba di tempat itu, Bun Beng telah lebih dulu melihat pertandingan yang amat luar biasa itu, bersembunyi di tempat lain dan memandang dengan napas tertahan dan matah terbelalat. Dibandingkan dengan KWI Hang, dia jauh lebih terheran karena apa yang dilihatnya tidaklah sama dengan apa yang dilihat KWI Hang. Kalau KWI Hang hanya melihat pamannya duduk bersila melunjorkan kedua lengan ke depan menghadapi kakek hitam yang bersila dan merangkapkan tangan depan dada, Bun Beng melihat betapa di antara kedua orang sakti yang duduk bersila tak bergerak seperti arca itu terdapat seorang sumahon kedua yang sedang bertanding dengan hebatnya melawan seorang kakek hitam kedua pula, seolah-olah bayangan mereka yang sedang bertanding. Mengapa bisa begitu? Mengapa kalau KWI Hang tidak melihat ada yang bertanding? Karena dia baru saja tiba sehingga dia tidak dikuasai pengaruh mukjizat seperti yang dialami Bun Beng. Ketika Bun Beng berlari secepatnya mengejar Tan Suu Chai yang menculik KWI Hang secara ngawur ke timur karena dia sudah tertinggal jauh sehingga penculik itu tidak tampak bayangannya lagi dan napasnya mulai memburu, dia melihat sumahon sedang bertanding melawan seorang kakek hitam. Pertandingan yang amat hebat dan cepat sekali sehingga pandang macu Bun Beng menjadi kabur dan kepalanya pening. Dia melihat betapa tubuh pendekar siluman itu mencelat ke sana kemari sedangkan tubuh kakek hitam itu berputaran seperti sebuah gasing. Begitu cepat pertandingan itu sehingga dia tidak dapat mengikuti dengan pandang matanya. Dia tidak berani memperlihatkan diri biarpun ketika melihat sumahon dia menjadi girang sekali dan ingin menceritakan tentang KWI Hang yang diculik orang. Menyaksikan pertandingan yang hebat itu dia lupa segala, lupakan KWI Hang yang diculik orang dan ia menonton sambil bersembunyi dengan metel, terbelalak. Tiba-tiba kakek itu terlempar sampai 10 meter jauhnya dan terdengar kakek itu berkata, Pendekar siluman, engkau hebat sekali. Tetapi aku masih belum kalah. Lihat ini. Kakek itu kemudian duduk bersila, merangkapkan kedua tangan depan dada sambil mengeluarkan bunyi menggereng hebat sekali dan, hampir bun Beng berseru kaget ketika melihat betapa dari kepala kakek itu mengepul uap kehitaman tebal dan muncul seorang kakek kedua, persis seperti seorang kakek itu sendiri. Maharia, engkau hendak mengadu kekuatan batin. Baik, aku sanggup melayanimu kata sumahon yang segera duduk bersila. Dari kepala pendekar super sakti juga mengepul uap putih yang tebal dan dari uap ini terbentuklah seorang sumahon kedua yang bergerak maju menghadapi bayangan kakek hitam, kemudian kedua bayangan itu bertanding dengan hebat. Sumahon melonjorkan kedua tangan ke depan dan gerakan bayangannya menjadi makin cepat dan kuat. Bun Beng yang terkena getaran pengaruh mukjizat dapat melihat kedua bayangan yang bertanding itu yang tidak dapat tampak oleh KWI Hang yang baru tiba. Bun Beng yang dapat menyaksikan pertandingan aneh itu, menonton dengan metel, terbelalak dan muka pucat. Ia melihat gerakan bayangan kakek itu aneh, berlomcatan menyerang bayangan sumahon dengan jari-jari tangannya. Kedua tangan hanya menggunakan dua buah jari, telunjuk dan tengah, untuk menusuk-nusuk dengan cepat sekali, sedangkan kedua kakinya berlomcatan seperti gerakan kaki katak. Terdengar bunyi angin bercuitan ketika kedua tangannya menusuk-nusuk. Namun gerakan bayangan sumahon yang tidak bertongkat itu tetap tenang biarpun cepatnya membuat metel Bun Beng sukar mengikutinya. Bayangan pendekar super sakti ini mencelat ke sana-sini menghindarkan semua tusukan jari tangan lawan, bahkan membalas dengan pukulan kedua tangan yang mendatangkan angin sehingga kain panjang lebar yang menjadi pakaian kakek hitam, hanya dibelitkan, berkibar oleh angin pukulan itu. Tubuh kedua bayangan itu seolah-olah tidak menginjak tanah, kadang-kadang keduanya membubung tinggi dan bertanding di udara, kemudian turun lagi ke atas tanah. Bun Beng yang menonton pertandingan itu menjadi bingung, sukar mengikuti gerakan kedua bayangan itu sehingga dia tidak tahu siapa yang mendesak dan siapa yang terdesak. Hanya dia melihat sumahon yang bersilah itu masih duduk tenang tak berfergerak sedikit juga, kedua metu diperjamkan. Sedangkan kakek hitam yang bersilah itu matanya makin melotot mukanya mulai berpeluh dan kedua tangan yang dirangkapkan di depan dada itu bergoyang menggigil sedikit. Biarpun ada pertempuran yang demikian hebatnya, tidak terdengar suara sedikit pun juga. Keadaan sunyi sekali, sama sunyinya seperti yang dirasakan K.W.I. Hang yang hanya melihat dua orang sakti itu duduk bersilah berhadapan tanpa bergerak. Baik K.W.I. Hang maupun Bun Beng yang masing-masing bersembunyi di tempat terpisah dan tidak saling melihat, merasa khawatir karena saking sunyinya, mereka itu hanya mendengar suara pernapasan mereka sendiri yang tertahan-tahan. Sementara itu, mereka yang saling bertanding mengadu kesaktian mengerahkan seluruh kekuatan batin untuk menghimpit lawan. Diam-diam Maharia terkejut bukan main. Kalau tadi, ketika ia memancing pendekar siluman ke tempat itu kemudian ia tantang dan serang, dalam pertandingan silat dia terdesak bahkan sampai terdorong dan terlempar jauh, dia tidak menjadi penasaran karena memang dia sudah mendengar berita bahwa pendekar siluman memiliki ilmu silat yang luar biasa dan tenaga sinkang yang dasyat. Maka dia lalu mengambil Caroline, yaitu menghadapi lawannya dengan ilmu sihir dan ia merasa yakin pasti akan dapat menang. Dia terkenal di negaranya sebagai seorang ahli sihir yang tangguh. Akan tetapi, betapa kagetnya ketika ia melihat pendekar siluman menandinginya dengan ilmu yang sama, bahkan kini ia merasa betapa kekuatan batinnya terdesak hebat. Kakek ini merasa penasaran sekali. Dalam hal mengadu kekuatan raga, dia tidak pernah menemui tanding, apalagi dalam mengadu kekuatan batin. Kini, berhadapan dengan seorang lawan muda yang patut menjadi cucunya, dia selalu tertindih, kalah lahir batin. Hampir dia tidak mau percaya akan kenyataan itu dan dengan geram ia menggerakkan mulut yang tertutup kumis itu berkemak kemik, mengerahkan segala kekuatannya dan pandang mati yang melotot itu seolah-olah mengeluarkan api. Bun Beng yang kebetulan memandang kakek yang duduk bersilah itu hampir berteriak kaget melihat betapa sepasang metu kakek itu seperti mengeluarkan api. Dia cepat menengok ke arah Sumahon dan melihat betapa pendekar itu kelihatan mengerutkan alis, tidak tenang seperti tadi, dan kedua lengannya yang dilonjorkan itu tergetar seolah-olah hendak menambah tenaga yang keluar dari sepasang telapak tangannya. Memang Sumahon juga terkejut sekali ketika tiba-tiba ia merasa betapa kekuatan kakek lawannya itu menjadi berlipat. Hawa panas menyerangnya sehingga ia cepat mengerahkan inti sari dari suat insinkang. Setelah kedua tenaga panas dan dingin itu saling dorong-mendorong, akhirnya dia merasa betapa hawa panas berkurang. Keningnya tidak berkerut lagi, akan tetapi tampak beberapa tetes keringat membasahi dahi Sumahon. Benar-benar hebat lawannya itu, pikirnya. Belum pernah selama hidupnya dia bertemu dengan seorang lawan sehebat kakek Maharia ini. Kalau dalam hal ilmu silat dia hanya memang sedikit saja, dalam hal ilmu yang dibasari kekuatan batin, dia tidak berani mengatakan lebih kuat. Hanya yang menguntungkan dirinya, kekuatan batin yang dimilikinya adalah pembawaan dirinya, dibentuk oleh kekuatan alam dan dimatangkan dengan ilmu sinkang dan pelajaran yang ia terima menurut petunjuk Kweilogin. Sedangkan kekuatan batin kakek lawannya itu dikuasainya oleh latihan-latihan yang puluhan tahun lamanya. Betapapun hebat usaha manusia, mana mampu menandingi kekuatan dan kekuasaan alam? Maka dalam pertandingan ini, Sumahon yang mengandalkan tenaga batin dari kekuasaan alam, sukar untuk dikalahkan oleh kakek yang telah menjadi datuk dalam ilmu sihir itu. Tiba-tiba terdengar suara bersuitan dan tampak tiga sinar putih yang menyilaukan mata menyambar ke arah tubuh kakek hitam itu, menyambar muka di antara mata, ulu hati dan pusar. Eigah kakek itu mengeluarkan suara menggereng seperti harimau, tangannya yang tadinya dirangkap di depan dada bergerak dan mulutnya terbuka. Bunbeng terbelalak menyaksikan betapa kakek itu telah menangkap tiga sinar itu yang ternyata adalah tiga batang pisau, ditangkap dengan kedua tangan, sedangkan yang menyambar muka telah digigitnya. Bayangan kakek yang bertanding melawan bayangan Sumahon telah lenyap masuk kembali ke kepala kakek itu, demikian pula bayangan Sumahon telah lenyap. Sekali menggerakkan tubuh, kakek itu sudah meloncat berdiri dan tampak tiga sinar menyambar ke arah kirinya ketika ia melontarkan tiga batang pisau itu ke arah dari mana datangnya pisau-pisau tadi. Kemudian ia meloncat jauh dan lenyap, hanya terdengar suaranya. Pendekar seruman. Lain kali kita lanjutkan. Sunyi keadaan di situ setelah kakek itu menghilang. Sumahon bangkit berdiri bersandar kepada tongkatnya, menoleh ke arah dari mana datangnya pisau-pisau tadi dan berkata, suaranya dingin dan penuhi bawah seperti orang marah. Siapa yang telah berani lancang turun tangan tanpa diminta? Jaun bunga bergerak dan muncullah seorang wanita amat cantik jelita dari balik rumpun, berdiri di depan Sumahon tanpa berkata-kata. Keduanya saling pandang dan berseru, suaranya menggetar penuh perasaan. Mirahai. Hon-hon. Keduanya berdiri saling pandang dan sungguhpun dalam suara mereka terkandung kerinduan yang mendalam, namun keduanya hanya saling pandang dan dari kedua mata wanita cantik itu menetes air mata berlinang-linang. Hon-hon, bertahun-tahun aku menanti akan tetapi engkau tidak kunjung datang menyusulku. Sampai kapankah aku harus menanti? Sampai dunia kiamat? Hon-hon, aku istrimu. Mirahai, engkau, telah pergi meninggalkan aku, membuat hatiku merana. Memang aku pergi, akan tetapi engkau tidak melarang. Aku, ah, aku tidak ingin memaksamu, aku, ahaha. Hon-hon, engkau laki-laki lemah. Engkau suami yang hanya tunduk dan mengekor kepada istri, engkau pria yang tidak tahu isi hati wanita. Engkau, ahaha, sakit hatiku melihatmu. Mirahai sumahon melangkah maju dan merangkul wanita itu. Mirahai terseduh dan menyembunyikan muka di dada suaminya, membiarkan sumahon mengelus rambutnya. Mirahai, aku cinta padamu. Demi Tuhan, aku cinta padamu, akan tetapi karena engkau mempunyai cita-cita, aku merelakan engkau pergi. Ibu terdengar teriakan girang dan munculah Milana berlarian. Mendengar teriakan ini, Mirahai melepaskan pelukan sumahon dan menyambut Milana dengan tangan terbuka, lalu memondong anak itu dan menciuminya penuh kegirangan, Milana. Anakku, ah, syukur engkau selamat. Betapa gelisah hatiku mendengar laporan pamanmu tentang malapetaka di laut itu. Sumahon memandang dengan wajah pucat sekali. Mirahai dah membentak, suaranya mengguntur, mengagetkan KWI Hang dan Bun Beng di tempat persembunyian masing-masing di mana kedua orang anak ini tertegun menyaksikan adegan pertemuan antara sumahon dan istrinya yang tidak mereka sangka-sangka itu. Engkau perempuan rendah, istri tidak setia. Kau meninggalkan aku dan tahu-tahu telah mempunyai seorang anak. Ah, betapa menyesal hatiku telah mentaati perintah mendiang subuh. Setelah berkata demikian, dengan pandang mata penuh jijik dan kebencian sumahon membalikan tubuhnya dan pergi berjalan terpincang-pincang meninggalkan Mirahai. Mirahai menjadi pucat, terbelalak dan menurunkan Milana yang berdiri memeluk penggang ibunya dan bertanya, Ibu, dia siapa? Mengapa cucu pulau es itu marah-marah kepadamu? Mirahai menangis mengguguk. Dia, dia adalah ayahmu, suaranya gemetar dan ia menutupi mukanya dengan kedua tangan, menangis terseduh-seduh. Milana cepat menoleh, kemudian lari meninggalkan ibunya dan mengejar sumahon sambil menjerit. Ayah, ayah, ayah. Mendengar jeritan anak itu, cepat sumahon membalik, mengira bahwa dia tentu akan melihat munculnya laki-laki yang menjadi ayah dari anak Mirahai itu. Akan tetapi, ia menjadi bingung dan terheran-heran ketika melihat anak itu mengejarnya, kemudian menjatuhkan diri berlutut dan memeluk kakinya sambil menangis dan memanggil-manggil. Ayah, ayah, ayahku. Sumahon terbelalak memandang bocah yang menangis memeluki kaki tunggalnya, kemudian mengangkat muka memandang Mirahai yang masih menangis terseduh-seduh menutupi muka dengan kedua tangan sambil berlutut di atas tanah. Heh, apa? Bagaimana? Engkau, anak siapa? Ayah, engkau ayahku, aku anak ayah dan ibu. Milana mengangkat muka. Tubuh sumahon menggigil. Ia menyambar tubuh Milana, diangkat dan dipondongnya. Anakku, engkau, anakku. Ia menciumi muka bocah itu. Milana tertawa dengan air mati bercucuran, merangkul leher pendekar yang dikagumi dan yang dirindukan itu. Sumahon berpincang melangkah ke depan Mirahai. Mirahai, benarkah ini? Dia, dia ini, anakku? Mirahai mengangguk, lalu mengusap air matanya. Ketika kita saling berpisah, aku mengandung dan terlahirlah Milana, anak kita. Mirahai, engkau kejam, engkau tidak adil. Diam-diam saja engkau memelihara anak kita sampai begini besar. Tidak memberi tahukan kepadaku, tidak menyusulku. Betapa kejam engkau. Mirahai meloncat bangun, pandang matanya penuh penasaran. Siapa yang kejam? Engkau lah yang kejam, lemah dan canggung. Engkau tidak pernah mencariku, tidak pernah menyusulku ke Mongol. Melihat tayah bundanya cekok, Milana yang berada di pondongan ayahnya itu berkata, Ayah, marilah engkau ikut bersama kami dan menjadi seorang pangeran Mongol. Haha, nanti dulu. Aku tidak sudi. Mestinya ibumu yang ikut bersamaku ke Pulau Esni, Rahai, maukah engkau? Akan tetap ini Rahai memandang dengan muka merah dan berapi. Tidak sudi. Kini aku tidak mau menyembah-nyembah minta kau bawa. Dan hanya dengan paksaan saja engkau akan dapat membawaku ke sana. Milana, dengan paksaan, kau dengar. Aku sudah cukup menderita dan sakit hati karena kau biarkan, seolah-olah aku bukan istrimu. Engkau laki-laki lemah. Milana, mari kita pergi. Tidak boleh, Mirahai. Milana ini anakku. Sudah terlalu lama dia kau pelihara sendiri, terlalu lama kau pisahkan dari ayahnya. Aku akan membawa dia, tak peduli engkau suka ikut atau tidak. Ayah. Aku tidak mau meninggalkan ibu Milana merosot turun dari pondongan dan hendak lari kepada ibunya. Akan tetapi Sumahon mendengus marah, lengan kanannya menyambar tubuh Milana, dikempitnya dan dia lalu pergi dengan cepat meninggalkan Mirahai. Han-han Mirahai menjerit dan mengejar. Namun Sumahon tidak peduli, wajahnya keruh, matanya hampir terpejam, kaki tunggalnya melangkah terus ke depan. Lepaskan aku. Ayah, aku tidak mau meninggalkan ibu Milana menjerit-jerit. Akan tetapi Sumahon terus saja melangkah tanpa mempedulikan jerit anaknya. Tiba-tiba Bundeng meloncat dan menghadang di depan Sumahon, berdiri tegak dan suaranya nyaring penuh rasa penasaran, Sumah Tai Hiap. Seorang pendekar seperti Tai Hiap tidak boleh berlaku begini. Memisahkan anak dari ibunya adalah perbuatan jahat. Kalau Tai Hiap berkepandayan, mengapa tidak membawa ibunya sekalian? Sumahon terbelalak, mukanya berubah merah saking marahnya. Gak Bundeng. Engkau anak tidak syah dari datu kaum sesat. Keng Tau Kwe I Gak Liat, berani engkau bersikap seperti ini kepadaku. Sebelum menutup mata, ibumu berpesan kepadaku untuk menyelamatkanmu, dan sekarang engkau mengatakan aku jahat. Jantung Bundeng seperti ditusuk-tusuk mendengar ucapan ini. Ayahnya seorang datu kaum sesat. Dia anak tidak syah. Tidak ada ucapan yang lebih menyakiti hatinya daripada ini dan tidak ada kenyataan yang akan lebih menghancurkan hatinya. Namun kekerasan hati Bundeng membuat ia tetap berdiri tegak dan berkata, Keturunan orang macam apa adanya aku, Sumatai Hiap, tetap saja aku melarang engkau memisahkan Milana dari ibunya. Biarkan kau bunuh aku siap-sikap Bundeng gagah sekali biarpun kedua matanya kini mengalirkan butiran-butiran air mata. Hon Hon, kau bunuh aku dulu sebelum melarikan anak kuni Rahai telah meloncat menghadang pula di depan Sumah Hon, mencabut sebatang pedang siap untuk mengadu nyawa. Juga kedua mata wanita cantik ini bercucuran air mata. Paman KWI Hong yang sejak tadi memandang dengan tubuh gemetar saking tegang hatinya, kini berani meloncat keluar dan menghampiri Sumah Hon, berlutut sambil menangis. Ayah, aku tidak mau berpisah dari ibu Milana yang masih dikempit oleh lengan ayahnya itu pun meratap sambil menangis. Sumah Hon berdiri seperti berubah menjadi arca. Suara isak tangis menusuk-nusuk telinganya terus ke hati, linangan air mati seperti butiran-butiran mutiara itu mempesonanya. Kekuatan batin dan kekerasan hatinya mencair, seperti salju tertimpa sinar matahari. Tidak ada suara bagi manusia di dunia ini melebih kekuasaan suara tangis. Tangis adalah suara jeritan hati dan jiwa. Tangis adalah suara pertama yang dikenal dan suara pertama yang keluar dari mulut manusia. Tangis merupakan suara pertama dari manusia tanpa dipelajarinya. Begitu terlahir, suara pertama dari manusia adalah tangis. Tangis merupakan suara langsung dari dalam sehingga setiap orang anak yang terlahir di segenap penjuru dunia mempunyai suara tangis yang sama. Tangis adalah satu-satunya suara yang mampu menembus jantung dan menyentuh batin manusia, juga dengan ratap tangis orang berusaha menghubungkan diri dengan Tuhan. Lemas seluruh hurat syaraf di tubuh Sumahon mendengar isak tangis empat orang manusia itu. Tubuh Milana dilepaskan dan anak ini berlari kepada ibunya, merangkul dan menangis. Mirahai lalu memondong putrinya, memandang kepada Sumahon dan berkata, Selama engkau masih menjadi seorang laki-laki yang berwatak lemah, aku tidak akan sudi turut bersamamu, bahkan aku akan mengimbangi kerajaanmu di Pulau Es. Setelah berkata demikian, Mirahai meloncat dan berlari cepat sekali, sebentar saja lenyap dari situ. Sumahon menundukkan mukanya. Untuk kedua kalinya dia terpukul. Pertama kali ketika bertemu dengan Lulu yang kini menjadi majikan Pulau Neraka. Dia dicela dan dimarahi. Kini bertemu dengan istrinya, Mirahai, kembali dia dicela dan dimusuhi. Benar-benar dia tidak mengerti isi hati wanita. K.W.I. Hang, kita pulang dia berkata, menggandeng tangan K.W.I. Hang dan berlari pergi cepat. Bun Beng menjadi bengong. Dia tidak menyesal ditinggal seorang diri, akan tetapi dia masih merasa sakit hatinya mendengar ucapan Sumahon tadi. Masih ternih yang dipelinga kata-kata pendekar yang tadinya amat dikaguminya itu, engkau anak tidak syah dari datu kaum sesat. Ceng Tau K.W.I. Gakliat. Bun Beng menunduk, mencari-cari jawaban ke bawah, akan tetapi rumput dan tanah yang diinjaknya tidak dapat memberi jawaban. Ayahnya seorang datu kaum sesat. Dan dia anak tidak syah? Apa artinya ini? Ah, mengapa aku menjadi lemah begini? Apa peduliku tentang asal usulku? Aku adalah seorang manusia, dan aku menjadi mausia bukan atas kehendakku. Aku sudah ada dan aku harus bangga dengan keadaanku, harus berjuang mempertahankan keadaanku dan menyempurnakan keadaanku. Mereka itu pun hanya manusia-manusia yang ternyata bukan terbebas daripada derita, bukan bersih daripada cacat. Kekalahanku dari orang-orang sakti seperti pendekar siluman, istrinya, pencuri pedang, dan kakek-kakek sakti seperti mendiang Naya Kafira dan Maharia tadi hanyalah kalah pandai dalam penguasaan ilmu. Akan tetapi ilmu dapat dipelajari. Mereka semua itu, dahulu sebelum mempelajari ilmu pun tidak bisa apa-apa seperti dia. Dan dia masih muda, apalagi sedikit-sedikit pernah mempelajari ilmu, dan ada kitab yang telah dihafal namun belum dilatihnya dengan sempurna, ada sepasang pedang yang disembunyikan di puncak tebing. Sepasang pedang pusaka. Pedang yang mengeluarkan sinar mengerikan, seperti pedang yang dibuat oleh Sumahon. Jangan-jangan itu adalah sepasang pedang iblis yang mereka cari-cari bahkan yang khusus dibuatkan pedang lawannya oleh Naya Kafira. Biarlah. Biar, andai kata sepasang pedang itu adalah sepasang pedang iblis, Kelakda akan memperlihatkan kepada dunia bahwa di tangannya, sepasang pedang itu tidak akan menjadi senjata yang dipakai melakukan perbuatan jahat. Bangkit semangat Bundeng dan mulailah dia meninggalkan tempat itu untuk kembali ke Siaulimpai. Dia harus melaporkan kematian suhunya kepada pimpinan Siaulim Si dan mempelajari ilmu dengan tekun karena menurut penuturan mendiang suhunya, kalau mempelajari benar-benar secara sempurna dan memang ada jodoh, ilmu silat dari Siaulimpai tidak kalah oleh ilmu silat lain di dunia ini. Pernah gurunya bercerita tentang tokoh Siaulimpai bernama Kianti Ho Siang yang memiliki tingkat kepandayan luar biasa tingginya sehingga saking tinggi ilmu kepandayannya, sampai tidak mau lagi melayani orang bertanding, bahkan tidak mau membalas andai kata dia dilukai atau dibunuh sekalipun. Pernah pula gurunya bercerita tentang manusia Dewa Bukek Sian Su yang selain tidak mau bertempur melukai apalagi membunuh orang lain, bahkan seringkali menurunkan ilmunya kepada siapa saja yang kebetulan bertemu dengannya, yang dianggap sudah jodoh, tanpa memandang apakah orang itu termasuk golongan baik ataupun jahat, bersih ataupun kotor. Sikap manusia Dewa ini seperti sikap kasih sayang alam, di mana sinar matahari tidak menyembunyikan sinarnya dari atas kepada orang jahat maupun orang baik, di mana pohon-pohon tidak menyembunyikan bunga dan buahnya dari uluran tangan orang jahat maupun orang baik. Kemudian gurunya bercerita pula tentang manusia aneh Kuai Lojin yang kabarnya malah masih suka muncul biarpun belum tentu ada seorang di antara 10.000 tokoh Kho yang dijumpai manusia aneh ini, yang kabarnya memiliki ilmu kepandayan yang seperti Dewa pula namun tidak mau bertempur, melukai, apalagi membunuh orang. Dia masih muda. Dunia masih lebar. Masa depannya masih terbentang luas. Mengapa langkah hidupnya harus terhalang oleh masa lalu mengenai diri orang tuanya? Baik maupun jahat orang tuanya, biarlah. Hal itu sudah lalu dan yang ia hadapi adalah masa depan. Masa lalu penuh kejahatan akan tetapi masa depan penuh kebaikan, bukankah hal itu jauh lebih menang daripada masa lalu penuh kebaikan namun masa depan penuh kejahatan? Apa arti bersih masa lalu akan tetapi amat kotor di masa depan, dan biarlah dia menganggap masa lalu sebagai alam mimpi, sungguhpun dia tidak tahu sama sekali apa yang terjadi di masa lalu, yang terjadi dengan ayah bundanya. Makin dijalankan pikirannya, makin lapanglah dadanya dan langkahnya pun tegap, wajahnya berseri dan sepasang matanya bersinar. Setelah dia berhasil tiba di kuil Xiao Lim Si dan menceritakan tentang kematian suhunya, berita ini diterima dingin oleh para Huwesyo pimpinan Xiao Lim Pai yang menganggap bahwa kakek itu sudah bukan seorang anggota Xiao Lim Pai lagi. Akan tetapi mengingat bahwa Dabun Beng adalah putra seorang tokoh wanita Xiao Lim Pai, dan betapapun juga Xiao Lim Huwesyo adalah seorang tokoh Xiao Lim Pai yang berilmu tinggi, para pimpinan Xiao Lim Pai tidak berkeberatan menerima bundeng. Pemuda cilik itu mulai berlatih dengan giat di samping bekerja keras seperti yang pernah dilakukan gurunya, yaitu menjadi pelayan, tukang kebun, dan pekerjaan apa saja untuk melayani keperluan kuil dan membantu para Huwesyo.